Kiri bilang bos Kiri bilang bos Semua saya dan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Assalamualaikum saya Lestian Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Alhamdulillah Stay positive Konser sosmed di Indosiar semalam Sukses mencintai perhatian hal yang ramai Terutama para fan Lestlar Bagaimana tidak Idola Lestlar Lesti dan Bilar sukses memboyong 6 piala sekaligus Hal itu tentunya berkat dukungan dari para fan mereka Yakni Lestlar Namun ada satu hal yang masih mengganjar di benak kita semua Tentu hal ini berkaitan dengan ulah Isda Yang kemarin malam sempat nangis-nangis di acara Di salah satu acara televisi swasta Yakni KDI Tidak hanya Isda yang saat itu menangis Tapi putra kembar angkatnya juga ikut menangis-nangis Dan untuk dari itu semua ternyata Isda mengambing hitamkan Membawa suasana tak enak pada kondisi Lestlar Karena kenapa dia menganggap bahwa haternya Hater 2R juga adalah dari Lestlar Yakni fan Lesti dan Bilar Hingga akhirnya Kongsi di Lestlar mania ini sempat goya oleh ulah mereka Bilar pun berusaha menenangkan para fannya Yang mulai akan pecah Kongsi Ya dengan mengungkapkan Rasa terima kasih pada fannya Dan tetap stay positif I love you lovers I love you Lestlar Stay positif Inilah yang membuat kita semakin cute pada mereka Mereka dianggap settingan Di hujat Disindir di belakang Tetapi mereka berdua yakni Lesti dan Bilar Tetap bijaksana menghadapi persoalan yang mereka terima Apalagi soal menghormati orang tua Tentu Dia masih Hormat Hormat pada Isda karena kebaikannya selama ini Walaupun sebenarnya Kalau kita yang jadi didik Lesti guys Tidak akan mampu seperti itu Ya karena mulai dari salsa Hingga dia dan 2R Yakni Isda dan 2R Yang selalu nyentil-nyentil di belakang Tetapi ketika mereka Kenang Getah dari perbatannya Dia berusaha mencari pembenaran Dan berusaha mendiskreditkan Fan Ya Fan ales Lara tentunya Ya hingga nangis-nangis di acara KDI Tentunya guys Kalian kan pada tahu semua Ya Mengenai hal ini Ya inilah komentar ya Netar yang julita Pada kelakuan Isda ini Sebelum nantinya Sekat mati yang dilakukan inun Kalian ini lihat Yang pantengin Apa yang dilakukan oleh fan Leslar Atas apa Yang Dituduhkan Artinya Wacana Ataupun Net Yang berusaha Dibangun Oleh Isda Pada Fan ales Lara Padahal Mereka Itu menuai Dari Karmanya Dari ulahnya Sendiri Isda berharap Semoga leslar-leslar itu Berhenti komen yang Enggak-enggak Dilapak mama ya Dan bersikap santun Seperti idolanya Yadik Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Kemudian Leslar Mane datang Bertanda Memberikan komentar Menohok Untuk Isda Yang seakan Mencari pembendaran Karena terlalu banyak Haternya Namun ternyata Leslar Pada cerdas Dan menganggap Bahwa si mama Cari pembendaran Dan Sembunyi Dibalik ketiak Si dedik Lesti Dan Rizky Bilar Bikin masalah baru Namanya kok Bisa ya Komen langsung bilang Itu leslar Gue leslar Dan jujur Sumpah Gak pernah nyampah Dilapak mama Dan keluarga Dan juga Dua air Saat ini Itu rame Mama Sama anak-anak Mama Pada lemes mulutnya Nyinyirin dedik Gue gak komen Apapun Gue tetap fokus Dengan kekiutan Dedik Lesti Kejara Dan Rizky Bilar Kenapa sekarang Kok Ada yang bully Bilang leslar Dan langsung Ngetek Dedik dan Bilar Kayaknya leslar Belum ada Mama Isda Cantik Udah Banyak yang bully Jangan bikin api Lagi Nanti Asapnya makin ngetul Salam damai Buat semua Semoga sehat Selalu Ada ini yang Paling panjang Yang kasih Sentilan Dan Ungkapan dari Leslar Dek Lesti Kejara Mungkin Kamu dan Bilar Don't care Dengan ulah mereka Tapi sekali Oke sabar Dua kali Oke sabar Tapi yang namanya Orang sayang Ketika kesayangan kita Disenggol Berkali-kali Otomatis Rasa marah Dan kecewa itu ada Apalagi Bilar Dari mulai urusan Sampai Dilaporkan Ke KPA Dikaitkan Pansos Dikatain Gimik Dikatain Hidupnya Settingan Dikatain Orang Medan Gak baik lah Apa aja Padahal dia Gak pernah Nyenggol Itu brokoli Tapi tetep aja Disenggol terus Sekarang Ganteng disenggol Minta Pembenaran Dan Hater Bukan hanya Dari Leslar Tapi Tak baca Satu persatu Komen itu ada Yang dari Fennadiyah Ada yang dari Nagita Ada yang dari ATT Lalu kenapa Kok cuma Leslar Yang disalahin Kita introveksi diri Masing-masing aja Untuk dua air Jangan pernah Nyenggol-nyenggol Bilar Kita juga Tak menyenggol Biarkan Kami dan idola kami Hidup tenang Menikmati kebahagiaan kami Mari Introveksi diri Merabah Dimana Kesalahan kita Jangan pernah Menyalahkan orang lain Sebelum kita Mengoreksi Diri kita Semoga hidayah Dan rahmat Allah Selalu tercurahkan Pada kita Dan tali silaturrahmi Tetap terjalin Dengan tulus Bukan cuma Di hadapan orangnya Baik Tapi di belakang Mengedepankan Leslar Pencinta Damai Tek Isdahlia Langsung Sebelum Ada Leslar Kan emang Lu udah Banyak hatersnya Lu kan tukang Nyinyinin hidup orang Peringatkan juga ya Mbak Ada perempuan Mbak Anak kembar Mbak Bekas pacar Anak mbak Sama acara-acara Mbak di TV itu Untuk tidak menyenggol Idola Leslar Nyindir-nyindir Ngejek-ngejek Atau Parodikan Leslar Kalau parodi Sekedar lucu-lucuan Gak apa-apa Karena Leslar ini Fanatik sekali Mereka hampir mirip Kayak fan Kipop Yang bisa bikin Idola stres Dan bunuh diri Kalau sudah kena bully Fan K-pop Semakin fanatiknya Idiran ditanya Katanya Si dirannya Gak nyebut nama Padahal Anak kecil juga tahu Pas ditanya tentang Pernyataannya Katanya cuma pendapat Tapi Nyakitin hati Leslar Ya sekarang Terimalah Karmanya Dan sekarang Impas Gak akan ada bully-bully lagi Dengan catatan Jangan nyenggol Leslar Di wawancara Maupun On Air Untuk Isda lihat lagi nih Apalagi Kalau Mama Isda Sama Dede Dan Bang Bi Ketemu Terus bincang-bincang Biar gak ada salah Paham Adem Ya ampun Semoga Ibu Sehat-sehat ya Tapi maaf Bu Aku gak Dengan Statement Ibu Tau suka heran Sama yang nijet Mama Iis Padahal Kan Mama aja Waktu di wawancara Pas di nikahan Iki bilang Kalau Mama Iis Bangga sama Dede Karena Dede nya Perempuan kuat Yang bisa hadir Ke acara nikahan Selalu nyalain kami Sebagai fan Leslar Gak semua yang Bully Isda itu Pasukan Leslar Sebelum ada Leslar Isda sudah Banyak haters Nga kakakku So gak bersalah banget Ini mak Astagfirullah Malah nyalain-nyalain Fan Leslar Ayah Gusti Punten ya Ada sopan kami segan Semboyan Leslar Kok Leslar di bawah-bawah Yang nyinyirin Leslar siapa Untung aja Dede Lesli punya Ahlak yang baik Saling Introfreksi diri ya Jangan merasa Ini lo Saya yang benar Jangan begitu Ah masa sih Masai Aku gak pernah komen Di Lepak D Baru kali ini Ini juga di Lepak Dede Mama juga gak nyinyir Idola orang Juga Kalau gak mau Disenggol ulang Makanya Jangan suka Nyinggol duluan Mak Gila disenggol Nangis Lesa Karena Tidak ada asap Kalau tidak ada api Tidak ada api Kalau tidak ada korek Posisi ibunya Dimana Di koreknya kan Udah Udah Isdalia Gak salah Les Tiga Joran Gak salah Rizky Buran Gak salah Dan Leslar juga Gak salah Yang salah Si Misuki Udah tahu Sakit jantung Mas ya Jangan main bola Wah Sentilan Pedas ini Mas Allah Dede Salut aku sama Dede Pantas dijadikan Panutan Walaupun disakitin Dijuritin Dia nyinyirin Tetap rendah hati Dan masih menghormati Orang yang lebih tua Dede Tepat Tetap semangat Banyak orang yang sayang Dede Orang semakin sukses Itu banyak cobaan Ada yang Coba Jatuhin Karena perasaan iri Hal yang dimiliki Semua manusia Termasuk saya Semoga Dede Selalu Kita-kita Hampir seluruh Indonesia Banyak yang support Dede Doain Dede Yang baik-baik Semoga Kak Rizky Bilar Jagain Dan support Dede Selalu amin Orang baik Akan dipertemukan Dengan orang baik-baik Dan selalu Dikelilingi Orang yang baik-baik Amin Setuju banget Nih Katanya Angtek Lesty Lover Aku salah satu Anak Leslar Merasa Tidak enak sekarang Karena aku Enggak pernah nyampah Di IG Doi Dan keluarganya Wah Sakit Tapi Tak berdarah Sabar buat Leslar Betul Semoga Mama juga Bisa Melihat Kesalahan Diri Wih Wih Guys Luar biasa Itulah Sebagian dari Komentar Neter Terkait Yang Isda Yang Seakan-akan Menggambing Hitamkan Didik Lesty Dalam arti Leslar Di sini Van Lesty Kejora Dan Rizky Bilar Leslar Akhirnya Mama Inul Inul Dara Tista Ya Senior Sekaligus Bunda Yang selalu Baik sama Lesty Dan mendukung Hubungan Lesty Dan Bilar Langsung Turun Tangan Tau Ada Satu Hal Yang Tak Mengenakan Dan Mengganjali Perasaan Leslar Yang mengungkap Selamat Anak Cantik Didik Lesty Kejora Mendorong Penghargaan Banyak Banget Exist Mengcer Yana Maju Terus Dan Rendah Hati Love You Amin Terima Kasih Bunda Support Yang diberikan Idul Dara Artis Tain Sangat Berartis Sekali Bagi Lesty Dan Tentunya Bagi Bang Di Ya Karena Di Tengah Gossip Di Tengah Wacana Yang Kurang Menenakan Paradigma Yang Dibangun Ternyata Lesty Dan Bila Bisa Menunjukkan Kesuksesannya Kecemerlangannya Tanpa Harus Pansos Tanpa Harus Nyentil Tanpa Harus Membiskreditkan Orang Lain Tetap Muncer Dan Selalu Berbahagia Betul kan guys Kalian masih ingat Tentang Video Terdahulu Mimin Mengenai Indul Dara Tista Yang Selalu Membukum Hubungan Olayasti Dan Bila Ini Susit Banget Kan Ya Karena Memang Mereka Yang Lesty Dan Bilar Pantas Untuk Didoakan Mereka Bersatu Karena Aura Positif Aura Kebaikan Mereka Terpancar Nyata Walaupun Ini Dia Yang Namanya Doa Sering Ya Gulit Gulita Bersama Ini Calon Mantung Isda Ya Tetap Saja Yang Namanya Whiskey Bilar Baik Baik Saja Tak Pernah Membalas Dengan Arogan Namun Santai Menjelita Apalagi Ini Putih Isda Wow 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 Oke Ketanakan Yang Terbaik Untuk Lesti Dan Bilar Semoga Kedepannya Diberikan Semakin Kebijaksanaan Dipanjangkan Rezekinya Dipanjangkan Usianya Juga Akhirnya Tahun Ini Atau Tahun Depan Mereka Bisa Melangsungkan Yang Namanya Akad Menikah Menua Bersama Punya Anak Bersama Menjadi Keluarga Sakinah Mawad Dawa Rohmah Itu Tentunya Harapan Kita Mendukung Mereka Dan Bagi Kalian Juga Semoga Selalu Diberikan Limpahan Rezeki Kesehatan Dan Juga Panjang Umur Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Klik Subscribe Comment Dan Share Yuk Bye Bye